DPP Partai Nasdem memutuskan sikap terkait dengan posisi partainya di pemerintahan Prabowo-Subianto dan Gibran Raka Buming Raka lima tahun mendatang. Kata Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim, pihaknya memutuskan untuk tidak masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Hermawi menjelaskan beberapa pertimbangan yang dimaksud oleh pihaknya. Menurut Partai Politik Pimpinan Surya Palok itu, mereka lebih merasa penting jika nantinya masukan-masukan dan pikirannya diterima oleh pemerintah. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam Kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk, kata dia. Meski tidak masuk dalam jajaran Kabinet, kata Hermawi, Nasdem akan tetap berada pada barisan pemerintah Prabowo-Gibran nantinya. Nasdem, kata Hermawi, akan mendukung dan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini, tandas dia. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Palok menyatakan, kalau perolehan jumlah kursi di Kabinet Prabowo-Gibran untuk Nasdem bukanlah pencapaian yang pengin didapatnya. Palok menyebut, dirinya bersama Partai Nasdem akan lebih mengutamakan para partai politik lain terlebih yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, untuk masuk dalam susunan Kabinet. Pernyataan itu diakui Palok pernah disampaikannya langsung kepada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih RI. Jawaban yang jujur saya mengutarakan kepada Pak Prabowo. Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di Kabinet, kata Palok saat jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Dengan begitu, Palok menegaskan Partai Nasdem bukanlah partai prioritas untuk dilibatkan dalam Kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Meski begitu, Palok menilai posisi Partai Nasdem nantinya meski sedikit atau tidak sama sekali di Kabinet akan tetap terhormat. Pasalnya, dalam kondisi ini, Palok menyebut kalau Nasdem menyadari soal posisi dengan lebih mementingkan agar partai politik lain yang tergabung dalam komposisi Kabinet.